Assalamualaikum, halo teman-teman semua Jika kalian ingin memindahkan semua data atau file yang tersimpan di akun Google kalian Seperti foto, video, kontak telepon, password, serta data-data lainnya Maka kalian bisa men-downloadnya dengan mudah dan menyimpan file dan data tersebut ke perangkat PC ataupun HP Oke, silahkan simak video tutorialnya Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Syam Kapuk ini Terima kasih Oke, untuk melakukannya, disini kalian bisa menggunakan aplikasi Google Search yang ada di HP kalian Dengan cara mengklik tombol G atau ikon G yang ada di sebelah kiri Dan bisa juga kalian menggunakan aplikasi Google yang ada di HP Ini dia aplikasi Google Nah berikutnya setelah itu kalian klik ikon akun yang ada di bagian atas sebelah kanan ini Berikutnya pilih akun yang akan kalian download data-datanya Disini kita pilih kelola akun Google Anda Oke, berikutnya kita scroll disini pilih data dan personalisasi Kemudian disini kita scroll lagi ke bagian bawah Lalu disini pilih download, hapus, atau buat rencana untuk data Anda Kita klik saja Kemudian Google Takeout Disini ada beberapa pilihan data apa saja yang akan kita download Ada banyak sekali seperti data di Chrome, data di Google Pencarian, data di Drive, Gmail, Google Feed Termasuk disini Google Photo dan juga file lainnya Ya, kita scroll ke bawah kalau kalian ingin mendownload semua file atau data yang tertimpan di akun Google kalian Oke, kemudian kita pilih langkah berikutnya Kemudian untuk frekuensinya terserah bisa kalian ekspor 1 kali atau setiap 2 bulan selama 1 tahun Untuk mengekspor semuanya atau mendownload semua kita pilih saja ekspor 1 kali Kemudian file yang kita inginkan apa jenisnya Disini ada file zip Atau file tgz Pilih saja file yang umum yaitu zip ya Supaya untuk mengekstraknya itu sangat gampang Bisa di PC ataupun di perangkat HP Kemudian untuk filenya ini Misalnya banyak Kalian memilih per 2GB Atau misalnya 4GB Terserah Karena nantinya untuk file kalau misalnya banyak Akan dipecah menjadi beberapa file Kemudian setelah itu pilih buat ekspor Nah, sudah selesai Kalian disini tinggal menunggu ya Semakin data filenya itu banyak Maka untuk waktu yang dibutuhkan semakin lama Tapi kalau misalnya data file yang ada di HP kalian Atau di akun Google kalian Itu akan memakan waktu hanya berjam-jam saja Nah, berikutnya jika sudah selesai Kalian akan mendapatkan email yang berisi link Nah, ini dia Kalian akan mendapatkan email dari Google Takeout Untuk mendownload file yang tadi kalian inginkan Disini ada beberapa bagian ya Dari mulai 1 hingga 79 Wow, banyak sekali Jadi, sekali lagi Semakin banyak data yang kalian punya di akun Google Maka untuk bagian-bagiannya ini sangat banyak Dan minimal ini biasanya 2GB per downloadnya Kita pilih salah satu contoh download 1 dari 79 Nah, ini dia teman-teman Untuk file downloadnya besar-besar ya Paling kecil 2GB atau 1,9GB Disini ada partnya sampai 79 bagian Sehingga untuk kuota lumayan akan tersita Nah, satu persatu kita download saja seperti ini Download Download Disini kalian akan menemukan proses downloadnya Nah, ini dia Proses download Tunggu saja hingga proses downloadnya selesai Ya, kalau video ini diteruskan mungkin terlalu panjang jadinya ya Nantinya, kalau proses download ini selesai Kalian akan mendapatkan file berformat zip Yang nanti bisa diekstrak Dan tentunya untuk file tersebut berisi data kalian yang ada di akun Google kalian Oke, ini terlalu panjang jadi tidak akan saya teruskan Dan caranya tentu saja ini sangat mudah Oke, teman-teman Itu dia untuk trik singkat pada kesempatan kali ini Yaitu mendownload semua file yang ada di akun Google sekalian Dan semoga tuturan singkat ini bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton